Mari kita mulai I Earl Sun Jangan sampai lolos targetnya bro Semangat Cepat banget gerakannya Mata Sobat Otan ini Dilengkapi dengan otot khusus Yang memungkinkan untuk melihat dengan baik Di luar maupun di dalam air Air keruh So pasti Gak jadi penghalang Ini dia targetnya Yehaa Strike Kamu Iya kamu Luar biasa Cakup Lah itu ikan kenapa gak langsung ditelan ya Malah dibawa ke nelayan Ada yang tau kenapa? Sabar Nanti otan kasih tau deh Kakek berusia 87 tahun ini Sudah menjadi nelayan kormoran fishing Selama lebih dari 60 tahun Halo Ling dan Lung Say hi dulu dong Sama yang di rumah Burung yang bisa berusia lebih dari 20 tahun ini Disini lebih dikenal dengan nama Luchi Gagak ya mereka For your info Total berat 2 Sobat Otan ini Mencapai 6 kg lo Kakek Mau tan bantuin gak? Kakek huang kuat Ling dan Lung Biasa menangkap ikan di sungai Li ini Sejak usia 4 bulan Cakep kan? Sungai yang cukup bersih dan cantik ini Dihiasi hampir 26 ribu puncak kars Di sepanjang sisinya Bahkan oleh pemerintah Tiongkok Keindahan alam ini Diabadikan dalam pecahan uang 20 yuan By the way Sebelum mulai menangkap ikan Ada satu hal yang harus dilakukan Yaitu Mengikat Leher Si Kormoran Santai 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 Di ikannya gak kenceng kok Hanya sebatas mempersempit bukaan leher Sehingga ikan tidak tertelan Karena leher kormoran Mampu melebar untuk menelan seekor ikan utuh Hmm Mirip ular gitu ya Tali yang digunakan terbuat dari serat batang padi Sehingga lentur, ringan dan kuat Gimana kor? Nihoma Sip Kalau begitu Kaisa Mulai Gak pake basa basi Juru saktinya langsung dikeluarin Wush Cakup Saat berburu Kaki yang kuat Membantunya menyelam hingga 20 meter Dan ia Mampu berada di bawah air Lebih dari 30 detik Yehaa Berhasil Kamu memang juara deh Aduh Jangan berebutan gitu dong Sesama saudara seperguruan Gak boleh berantem Nah Nah Nyangkut kan Itu talinya dicopot dulu Itu dia jawabannya teman Kenapa dia balik ke rakit Dan Dia akan selalu kembali ke rakit melayannya Lihat sendiri kan Ini merupakan bentuk kepatuhan dan kebiasaan yang sudah lama dilatih Kakek huang harus melatih dan memperlakukan ling dan lung dengan baik seperti keluarga Sehingga mereka mau menjadi partner dan mempercayai kakek huang Sejak kecil mereka pun sudah dibiasakan berenang di sungai dengan leher yang terikat tali Lama-lama hal ini menjadi kebiasaan mereka Oh iya Cara mancing seperti ini sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu loh Wow Cakep gak tuh Walah Sabar-sabar Semua pasti kebahagiaan kok Ayo kek Udah pada keruyukan nih perutnya Dalam sehari Biasanya Kormoran makan sebanyak 1 kg ikan Bandingkan dengan kemampuannya yang bisa menangkap hingga 70 kg ikan per hari Bahkan Kaliannya ini Mampu menghidupi keluarga kakek huang Otan bangga Bangga sama kamu Eh 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 Ada yang lupa dilepas nih talinya Asik Udah pada kenyang nih ye Selain kemampuan fisik yang oke Kormoran termasuk burung yang pintar loh Ini karena bangsa burung tergolong memiliki ukuran otak yang cenderung besar Bila dibandingkan dengan ukuran kepalanya Selain itu Bagian otak yang mengontrol pergerakan dan belajar Yaitu basal ganglia pada burung berkembang dengan baik Makanya Si kormoran ini cenderung mudah untuk dilatih